Hai bismillahirrohmanirrohim salah jengna karena poin katilu pembahasan poin katilu tina masalah idegom nya etak faidatul idegom tadi atos nomor kaji maknal idegom nomor kedua kaya fiatul idegom ayina nomor ketilu faidatul idegom faidah idegom kegunaan idegom fungsi idegom naon tuh faidah idegom teh naon gunana aya idegom teh tamaka di dia rek dibahas dina faidatul idegom hari faidah naidegom kegunaan idegom fungsi naidegom tehnya etak tahfiful labdi tahfiful labdi lisakli audil lisani ila makrojil awali au mukhoribihi hartosna pikun ngentengken ucapan karana berat ngabali kena na lisan kana makroj anu kahiji atawa berat ngabali kena na lisan kana makroj anu kahiji karti teh jadi maksudnya maksudnya paidah naidegom atau kagunaan idgom teh pikun supaya letah tepatiloba gawe bahasana tahfiful labdi lisakli au dilisani pikun ngentengken letah anu asal na dina etalapad teh maksud letah tehnya makrojnya maksud letah teh makrojnya bisik teh ama huruf anu kah luarna lain tina letah maksud letah teh makroj pikun ngentengken ana letah gitu kan asal na ari idgom teh dua huruf lamun teh di idgom ken dua huruf nuka luar tina dua makroj kudu dibaca ari di idgom ken anu dibaca na jadi hiji huruf berarti beban ngucap ken huruf teh ngurangan hiji seperti kan tadi dina lapan was samsi asal na wal samsi tah ku dibaca wal samsi mah siletah teh jadi bogat tugas wal samsi ngucap ken huruf lam ari di idgom ken mah tugas ngucap ken huruf lam teh jadi ewe jadi was samsi gitunya was samsi jadi ngurangan tugas gitunya inti namah ngurangan tugas lisak li awdil lisan gitu tahfifulabdi pikun ngentengken ana bacaan atau wanawan fungsi na idgom teh pikun ngentengken ana bacaan teh sapertikun dina idgom gitu dina idgom nah idgom ma'al guna nah idgom bila guna gitu min ladun hu min ladun hu ku ayana idgom jadi mil ladun hu berarti lengit tugas ngucap ken huruf nun sukuen tah ku lengit na tugas teh jadi tahfifulabdi ngentengken bacaan ngurangi karena beban ngurangi karena pagak wean maka nah sekaliday paidah idgom teh pikun ngentengken bacaan lisak li awdil lisan pikun ngewe ken pang beng berat pikun letah inti namah pikun mengurangi gawe gitu anu tadi nak kudu ngaluar ken dua huruf tina dua makhroj ayana mah jadi sahuru tina samah roj eta faidah idgom idgom na mahrek idgom naon wek gitunya anu jelas ngalengitken beban makhroj tegesna tina makhroj anu kahiji ya danu kedua anu dibaca anu kahiji anu dilengitken ana au muqoribihi atawa anu makhroj na padiget eta oge annger makhroj anu kahiji eta faidah idgom kartusnya anu salajengnanya eta surutul idgom pirang pirang syarat na idgom naonwe ya syarat na idgom teh nge dipayun etamanya cakap wallahua'alam bisawabu nge ikan ikan